Ya maksudnya kan aku tadi lagi nanya, aku tuh sampe gak habis pikir kenapa sepuluh media Nih ya, nih ya aku tunjukin media-medianya Maksudnya kan ini media-medianya besar, kenapa bisa masukin berita kayak gini yang gak ada Maksudnya gak ada dari mana gitu unsurnya Hari ke depan dengan pegang handphone ini ya, itu buat kesehatan mental kamu Kalau gak gak harus ceria, aku gak pernah nanya Ini lebih sakit, berkali-kali lipat Youtuber Atta Halilintar kian gerah dengan banyaknya fitnah yang menimpa dirinya dan keluarganya Putra Lenggogeni Faruk itu pun tak segan lagi mengunggah akun-akun yang membuat konten bohong tentang dirinya Seperti baru-baru ini, Atta Halilintar kembali memposting tangkap layar konten Youtube yang berisi fitnah atas dirinya dan keluarga Dalam postingan itu, Atta Halilintar memposting dua video dari channel Nyolong Gossip Pada tangkap layar video itu menampilkan kompilasi video kolaborasi Atta, Aurel, Ria Ricis, dan Tokurian Dalam narasi video itu, Atta dan Ricis disebut telah menikah siri Bahkan, Atta dan Ricis disebut-sebut sudah memiliki anak Pada video lainnya, ada narasi jika Aurel menggugat cerai Atta di pengadilan agama Jaxo Bahkan, dinarasikan jika Aurel datang ke pengadilan ditemani Ashanti Melihat konten tersebut, Atta heran mengapa dirinya di fitnah dengan narasi yang tidak masuk akal seperti itu Sungguh-sungguh mengerikan fitnah yang diterima oleh Atta Halilintar, karena fitnah tersebut bisa merusak nama baiknya Dan bisa juga menjadi pertikaian di antara rumah tangga mereka Youtuber Atta Halilintar meminta bantuan Chris Dayanti untuk mengembalikan jati diri Aurel Hermansyah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!